Sosok Windy Purnama, disebut-sebut kunci terbongkarnya kasus BTS yang libatkan Johnny G. Plate. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station, BTS, pada bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dialah Windy Purnama, WP. Peran tersangka WP yaitu sebagai orang kepercayaan tersangkai, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 23 Mei 2023. WP disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitej Media Sinergi, Irwan Hermawan alias I. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, terkait proyek pembangunan BTS. Kunci terbongkarnya kasus? Meski demikian pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Bukan orang kepercayaan ih tetapi teman yang sama-sama berada dalam pusara persoalan BTS karena awalnya perintah seseorang yang berkuasa, kata Handika Honggongso, penasihat hukum Irwan Hermawan pada Rabu, 24 Mei 2023. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang-benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Saran saya supaya Windy Purnama diberi perlindungan yang maksimal baik diri ataupun keluarganya. Kalau perlu libatkan LPSK sebab setelah di BAP pasti nyawanya dalam bahaya yang besar, kata Handika. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada bakti Kominfo. Sosok Windy menurut Kejaksaan Agung Kejaksaan Agung tak mengungkapkan jabatan Windy secara rinci, sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu Komisaris PT Solitej Media Sinergi, Irwan Hermawan. Peran tersangka WP yaitu sebagai orang kepercayaan tersangkai, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 23 Mei 2023. Saking dekatnya, dia sampai dipercaya untuk menjadi penghubung antara Irwan dengan seorang pejabat negara dalam lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo. Namun Kejaksaan Agung masih enggan membeberkan pejabat Kominfo yang dimaksud. Dia menghubungkan antara swasta dengan pejabat Kominfo, ujar ketut saat dikonfirmasi pada hari yang sama. Windy disebut-sebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo yang dimaksud dalam urusan proyek pembangunan Tower BTS. Menjadi penghubung dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2022, kata Ketut.